Intro Halo semuanya kali ini kita akan belajar bersama tentang integral dimana pada soal kali ini telah diberikan suatu soal atau suatu data yaitu ada integral dari akar 3x-1 dx kemudian dari soal itu ditanyakan bagaimanakah penyelesaian dari integral tak tentu tersebut untuk menyelesaikan soal integral ini kita bisa menggunakan rumus dari pengembangan integral yaitu apabila ada bentuk ax plus b pangkat n dx ini bisa kita cari penyelesaiannya dengan cara 1 per a kali n plus 1 kali ax plus b pangkat n plus 1 plus c seperti ini oleh karena itu untuk soal ini kita bisa menggunakan rumus pengembangan ini dimana pada langkah 1 yang harus kita lakukan itu adalah karena integralnya masih dalam bentuk akar maka kita perlu mengubahnya dulu jadi mengubah bentuk integralnya agar lebih mudah dalam penyelesaiannya tadi kan diketahui integral akar 3x-1 dx ini akarnya kita ubah jadi pangkat jadi 3x-1 pangkat setengah dx seperti ini nah setelah kita ubah baru di langkah kedua kita mencari penyelesaiannya kita masukkan ini integral dari 3x-1 pangkat setengah dx sama dengan ini karena angka di depan x-nya adalah 3 berarti ini 3 kali setengah tambah 1 dikalikan lagi dengan 3x-1 pangkat setengah tambah 1 plus c 1 per 3 tambah sorry 3 kali 3 per 2 ini 3x-1 pangkat 3 per 2 plus c ini sama dengan 1 per 9 per 2 kali 3x-1 pangkat 3 per 2 plus c ini hasil akhirnya adalah 2 per 9 kali 3x-1 pangkat 3 per 2 plus c maka terakhir dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dari integral akar 3x-1 dx itu sama dengan 2 per 9 3x-1 pangkat 3 per 2 plus c oke sekian jawaban untuk soal ini semoga bisa membantu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati